Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pengajian kita Ada pertanyaan maksud tentang Ustaz bagaimana hukumnya Kalau malam lupa membaca niat Saudaraku Niat itu bagian daripada Rukun ibadah Sholat bagainya Zakat adanya Wodoh juga Demikian juga kuasa Demikian pula haji dan ura Cuma pertanyaannya Apakah niat itu harus dilafaskan Nah Para ulama Sepakat Niat itu tidak wajib Dilafaskan Bahkan ada yang mengatakan Tidak sunat La yusannu atalafus Ini Tidak sunat diucapkannya Kalau Hatinya sudah kuat Ketika dia Umpama-mama berwudu Dia berwudu Biar Dia bisa langsung berwudu Saja Menuangkan air Ke Mukanya Tentang harus mengatakan Nawaitu Raf'al Hadatul akbar Atau Nawaitu Wudu Alillahi ta'ala Tapi kalau dia Dengan melapaskan Dengan melapaskan yang itu Lebih menguatkan hatinya Tidak bapak Sengaja aku Sholat maghrib Fusolli Fadolah Maghribi Berperakaat Selata Rakaatin Namat Makmum Makmuman Lillahi ta'ala Itu bisa dilafaskan Tapi apakah sah Orang yang tidak melapaskan Tetap sah Karena memang Tidak dianjurkan Untuk melapaskan Kalau dia Bisa sudah bernyata Tentang harus dilapaskan Demikian pula puasa Apakah orang berpuasa Itu harus melapaskan Ketika malam hari Itu Nawaitu Sa'al Maghribi Tidak mesti Ketika orang Itu Sahur Saja Berarti Dia bangun Untuk makan Yang tujuannya Untuk puasa besok Berarti sudah Niat Namanya Dia sudah Bernik Sudah berniat Tidak mesti Dengan mengatakan Nawaitu Soma Fadil Anadai Fadishah Ramadhan Ihadis Sana Dindai Tidak mesti Yang penting Dia malam Ada terlintas Dalam hatinya Untuk berpuasa Esok Itulah Niat Apa itu Niat Tidak mesti Ambil air Digayung Itulah Kita niatkan Ketika Sama dengan Sholat Ketika kita Sholat Ketika Kalau masa Besyafi'i Antara Dengan Bar Ibu Disitu Masa niat Allahu Akbar Jadi Nah Kecuali Puasa Jadi Niat Puasa Tidak mesti Ketika Menjelang Azan Subuh Atau Ketika Insak Tidak mesti Yang penting Di malam Hari Dia berniat Akan Puasa Esok Boleh jadi Dia berniat Ketika Maghrib Boleh jadi Dia berniat Ketika Isya Selesai Tarawih Tengah Malam Ketika Sahur Atau Menjelang Subuh Itulah Dia baru Berniat Makanian Itu Sah Yang penting Dia berniat Di malam Hari Nah Imam Hanbali Bahkan Memberikan Pendapat Orang Boleh berniat Di awal Ramadhan Di malam Pertama Itu Niat Satu bulan Penuh Langsung Mana Tahu Nanti Ada Malam Malam Tertentu Yang Kita Lalai Atau Terlupa Untuk Berniat Di malam Itu Niat Adalah Pembeda Dengan Adat Al-Farqu Banjama Ibadat Wala Adat Jadi Niat Itu Membedakan Antara Ibadat Dengan Adat Kalau Sehari-hari Adat Kita Mandi Setiap pagi Kita Mandi Itu Adat Kebiasaan Nah Apa Yang Membedakan Adat Dengan Ibadat Ketika Orang Mandi Besar Itu Bagian Dari Rangkaian Ibadat Untuk Menggugurkan Hadat Besar Yang Ada Pada Tubuhnya Maka Dia Mandi Janabah Maka Dia Awali Dengan Niat Padahal Mungkin Airnya Sama Sumbernya Gayungnya Sama Kamar Mandinya Sama Sabunnya Sama Tapi Dia Bisa Menjadi Berbeda Kenapa Kena Dengan Dengan Mandi Janabah Yang Dia Niatkan Itu Menggugurkan Ada Sebesar Yang Ada Pada Tubuhnya Dan Dia Boleh Untuk Sholat Dia Boleh Menggunakan Quran Begitulah Buka Dengan Berwudu Ada Hari Panas Kita Cuci Muka Cuci Tangan Cuci Kepala Cuci Kaki Bolehkah Gunakan Untuk Sholat Tidak Boleh Kenapa Karena Tidak Awali Dengan Niat Wudu Sama Juga Dengan Diet Tanya Ibu Kenapa Tidak Makan Hari Ini Saya Diat Agar Langsing Dia Dapat Pahala Tapi Kalau Dia Puasa Maka Diet Dia Dapat Pahalanya Juga Dapat Dapat Togol Jadi Seluruhnya Perbuatan Yang Dapat Itu Tergantung Dari Dari Demikian Seja Mudah-mudahan Bisa Membantu Menjawab Pertanyaan Saudara Kita Yang Kemarin Masuk Di Redaksi Triwil Assalamualaikum Merah-mudahan Terima Terima kasih telah menonton